Halo, selamat pagi guys Kembali lagi bersama Cliff dan Cipit di Cingsilipit Motovlog Pagi ini, gue sedang dalam perjalanan kembali ke kantor Hari ini adalah hari kedua tahun 2019 Merry Christmas and Happy New Year Untuk teman-teman yang, kalau Happy New Year sih semua ngerayain ya, pasti Begini guys, karena hari ini adalah awal tahun Mungkin gue pengen sedikit ngelenceng dikit hari ini vlognya Gue pengen ngebahas sedikit tentang resolusi tahunan kali ya Karena biasanya kalau udah di tengah-tengah tahun tuh ya kita udah mulai lupa gitu sih sama resolusi tahunan kita Nah, gue tuh selalu ngebiasain diri Di akhir dan awal tahun itu gue akan review gitu Jadi akhir tahun gue lihat kayak setahun itu gue udah Apa yang udah gue capai Dan di awal tahun itu gue ngebuat Ya target gue berikutnya apa Sudah berisik amat nih orang Nah, ngebahas sedikit tentang Apa yang udah gue capai di tahun kemarin Gue sempet nulis disitu Gue pengen punya partner Sama gue pengen punya Ya gue pengen starting Satu bisnis baru sih Nah, itu kesampean di tahun 2018 Tahun kemarin itu gue sempet starting up leather business gitu Jadi gue bikin dompet, gue bikin clutch Dari full handmade Ya kenapa jadi promosi ya gue Nah, setiap kali gue bikin Kayak semacam setting goal gitu Atau impian Gue akan buat baby stepsnya gitu Nah, jadi setiap awal tahun itu gue akan mulai nyicil Kira-kira misalnya di tahun 2019 ini gue pengen apa Nah, gue kan nyicil baby steps Baby steps itu apa ya Langkah kecil lah intinya gitu ya Langkah kecil sebelum kita nyampe ke langkah yang besar itu So, basically gue nulis 3 hal yang ingin gue capai di tahun ini Yang pertama itu Gue pengen Gedein badan gue Jadi emang udah Udah lama sih gue pengen kayak Ya minimal punya badan yang sedikit lebih atletis lah ya gitu Gue udah ngegym Beberapa bulan Cuma yang ada malah makin ngendut Jir, kata orang-orang Apakah ini bagian dari proses guys? Nah, gue juga gak tau deh ini proses apa bukan Karena badan gue memang lebih membesar Cuma juga makin mempuncit Nah, jadi dari big step itu Small step gue adalah Yang pasti pertama gue daftar gym dong Bener gak? Gue udah daftar gym Gue beli Gear-nya Penting tuh Buat menunjang Gue beli sarung tangan Bener gak? Dan yang terakhir sih harusnya disiplin ya Nah, gue perencana 3 kali seminggu ke gym Jadi mungkin Senin, Rabu, Jumat Atau Selasa, Kamis, Sabtu Yang penting 1 minggu itu 3 kali Itu rasionalisi gue Untuk yang poin 1 Di poin kedua Gue sempet nulis kayak gini Gue bilang Gue pengen berani Overcome ketakutan gue Jadi gue pengen berani Ngadepin ketakutan gue Untuk Ninggalin Dan Keluar dari zona nyaman gue Yang ini sebenernya Agak-agak Klisye dan sulit Di achieve gitu sih Karena Ukurannya Agak-agak tricky Tapi Ya gue sendiri sih Yang ngerti ukurannya Karena gue Gue ngejalanin kan guys Nah Sebenernya gue Gue Ada-ada Consider Bahwa di tahun depan Eh sorry Di tahun ini Gue pengen Ninggalin Bukan ninggalin Gue ingin Keluar dari zona nyaman gue Yaitu Pekerjaan gue Karena gue ngerasa Pekerjaan gue ini Nyaman banget Dan cukup berbahaya sih Menurut gue Kalau lo Lo ada di zona nyaman Dan Ya jadinya Nggak ngeliat Dunia luar juga Gitu Ya ini kan Ya ini kan Exit plan ya guys Setelah bisa keluar Mungkin gue akan Meneruskan Ya Mungkin bisnis keluarga Ataupun Bisnis gue sendiri Ya mungkin Sekitaran itu sih guys Temen gue Temen gue pernah ngomong Baru-baru ini Dia bilang kayak gini You cannot be Double agent At the same time Dia bilang Jadi Maksudnya tuh Lo gak bisa jadi Double agent Bersamaan Gitu Dan memang Gue akui bener sih Ngejalanin bisnis Berbarengan dengan Kerja Ya itu Doable sih Bisa dilakuin Cuman Memang lo butuh Ngiat yang super extra Memang kalo kerja Setelahnya itu kan Pasti kita pengennya kayak Suntime Ya Manusiawi banget sih Ya Ya manusiawi Gitu Poin ketiga gue adalah Gue pengen banget punya Properti sewaan Di tahun 2020 Either itu Mungkin kos-kosan Atau Atau single Family housing Atau rumah Satuan gitu Rumah satu keluarga Gak usah yang terlalu mahal Gue Nargetin Di bawah 1M sih Harganya Mungkin sekitar 700 atau 600an Tapi yang bisa Menghasilkan Keuangan gitu Buat gue Cashflow Buat gue So far sih mungkin Tiga hal itu Yang bener-bener Pengen gue Capai Untuk di tahun 2019 2019 ini Kalau kalian sendiri Gimana guys Kalian Mau mencapai apa Di tahun ini Apakah ada yang Pengen diet Apakah ada yang Pengen beli Mobil Beli rumah Punya pacar Atau punya istri Even Banyak banget ya Impian yang Cuman Jadi impian gitu Kalau misalnya Nggak dikerjain Nah menurut gue Salah satu caranya Adalah bikin Baby steps Itu teman-teman Jadi Ya di Breakdown Jadi kalian Pecahin Satu-satu Jadi step Yang kecil-kecil Yang kalian bisa Lakuin lah Intinya gitu Kalau misalnya Mimpi terlalu besar Juga sulit kan Untuk dilakuin Berasa Jadi motivator Banget nih guys Gak apa Sekali-kali Dan satu lagi Mungkin Yang bisa kalian Lakuin Setelah kalian Baby steps Itu Mimpi-mimpi kalian Kalian print out guys Kalian catat Atau kalian Bikin yang bagus Terus kalian Print Kalian tempel Di tempat Dimana kalian Pasti lihat Setiap hari Karena banyak Study-nya sih Banyak research-nya Yang Mengatakan Bahwa Kalau misalnya Lu baca tiap hari Ya ada chance Keberhasilannya Meningkat gitu Ya iyalah orang lo inget Terus Lu baca terus Ya mungkin hari ini Segitu guys Yang bisa gue Share ke kalian Gue juga pengen tau dong Resolusi Kalian Apa Di tahun ini Jangan lupa Baby steps-nya Dilakuin guys Dikerjain Oke guys Thanks for Watching Jangan lupa Tetap Subscribe Like dan komen Oke guys Bye-bye 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 Bye-bye